Jasad pertama kali ditemukan ketika petugas membersih mencium bau busuk yang menyengat dari salah satu peti kemas. Dan benar saja, ketika dibuka, di dalam peti kemas ditemukan sesosok jasad perempuan. Kondisi jenazah amat mengenaskan, tanpa busana dan terlihat mengering. Konten atas, setelah dibuka, konten yang dibuka, awan ada mandi. Dalam pemeriksaan, polisi tidak menemukan identitas korban. Polisi hanya menemukan peralatan mandi dan sejumlah baju yang diduga milik korban. Dari informasi yang dikumpulkan, peti kemas tiba dari Ternate pada selasa sore. Ada pun ciri fisik korban, berkulit sawo mata, tinggi sekitar 165 cm, dengan rambut hitam sebahu, dan umur diduga 25 tahun. Untuk penyelidikan, polisi membawa jasad perempuan malang ini ke rumah sakit. Hingga kini, petugas masih menyelidiki identitas dan penyebab tewasnya korban. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.